dalam food processing Indonesia dengan kualitas nomor 1 yang akan memudahkan Anda badi mesin dari material top berkualitas aman dan higienis untuk proses aneka daging pisau pemotong dengan tingkat presisi ketajaman yang tinggi terbuat dari material manganese steel mampu memotong aneka daging beku, tulang, dan iga hewan menjadi bagian yang kecil hanya dengan sekali proses akurat mampu memotong dengan ketebalan hingga 13mm multifungsi pada berbagai jenis usaha atau industri pemotongan hewan mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini di bulan yang baik di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pertemuan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi Melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Suja' atau Matan Al-Ghayah Wat Taqrib kita memasuki atau akan melanjutkan poin sebelumnya dimana Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata faslun fi solatil jama'ah fasal tentang solat berjama'ah ini sudah kita bahas secara khusus kita membahas perdebatan yang terjadi di antara para ulama Imam Ar-Rafi'i dari mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya solat berjama'ah adalah sunnah mu'akkadah dan ini menjadi pendapat yang dipilih di dalam mazhab Imam Syafi'i adapun Imam An-Nawawi beliau pun ulama besar di mazhab Imam Syafi'i cenderung mengatakan bahwa solat berjama'ah hukumnya adalah fardu kifayah artinya kalau sudah ada sebagian yang melakukan maka gugur kewajiban atas yang lainnya pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullah yang mengatakan bahwasannya solat berjama'ah itu hukumnya adalah fardu'ain dan dari tiga pendapat ini tentunya sudah kita sampaikan dalil-dalil yang yang mereka jadikan sebagai argumen atau hujjah kemudian disini mu'allif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata Wa yajus'i pintar bertani pintar berladang misalnya harganya semakin mahal atau dia usianya masih muda misalnya makin mahal dijual belikan sebagaimana menjual kuda menjual sapi saat itu ada sistem dimana manusia diperjual belikan perbudakan terjadi akibat adanya peperangan biasanya kalau terjadi peperangan yang kalah itu ditawan kalau tidak ditebus maka akan dijadikan sebagai budak dan sistem itu sudah ada bahkan sebelum Islam datang dan Islam datang dengan syariat yang banyak dikaitkan dengan hukum membebaskan budak jadi kalau kita baca hukum-hukum fikih banyak hukum-hukum fikih yang kalau terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan dari satu hukum itu diberikan jalan keluar dengan cara apa membebaskan budak itu banyak dalam kitab-kitab fikih nah disini beliau mengatakan tidak masalah orang yang merdeka bermakmum kepada seseorang yang statusnya budak dalilnya ma'asir al-muslimin disampaikan oleh Sheikh Majid Al-Hamawi berdasarkan hadith bahwasannya Ummul Mu'minin Aisyah r.a beliau pernah bermakmum kepada budaknya yang bernama Zakwan Zakwan Ibni Al-Musahif yaitu Zakwan Aisyah punya budak Ummul Mu'minin maka beliau perintahkan budak itu menjadi imam dan Aisyah bermakmum di belakangnya hadith ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya kemudian ma'asir al-muslimin para pemirsa niagati firahimakumullah Al-Qadi Abi Suja' melanjutkan walbaligu bil murahiqa begitu pun diperbolehkan orang-orang orang-orang yang balik bermakmum kepada orang-orang yang bermakmum kepada orang yang murahiq apa itu murahiq Sheikh Majid Al-Hamawi berkata yang dimaksud dengan al-murahiq huwa man qaraba al-bulug yaitu anak-anak yang usianya mendekati balik dia belum balik tapi mendekati balik wal-maqsuduhuna as-sobi' al-mumayyiz ya tamyiz ya sobi' al-usianya kurang lebih berapa kalau sekarang mungkin kelas 4 SD kelas 5 SD misalnya kelas 3 SD artinya dia sudah mulai tamyiz dia mendekati sinul bulug jadi kita SMP banyak yang sudah balik rata-rata sudah balik sinul bulug maka ketika ada seorang anak ya yang dia memiliki hapalan yang banyak ya lalu dia pun sudah mendekati usia balik sudah tamyiz maka tidak masalah kita bermakmum kepada anak tersebut hal ini berdasarkan hadis yang sahih ya dari Amr Ibni Salimah radiyallahu ta'ala'an Anahum wafadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr Ibni Salimah datang bersama kaumnya menemui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma aradu an yansarifu qalu tatkala Amr Ibni Salimah dengan kaumnya hendak kembali ke negeri mereka mereka pun bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Ya Rasulullah Man Ya Rasulullah Siapakah orang yang kau jadikan imam salat kami jadi kami ini rombongan yang datang dari tempat yang jauh Ya Rasulullah pilihlah salah seorang dari kami agar dia menjadi imam dalam salat kami yang paling berhak menjadi imam kalian adalah yang paling banyak hapalan al-Qur'annya atau yang paling banyak mengambil al-Qur'an kata Amr Ibni Salimah saat itu aku adalah orang yang paling banyak hapalan al-Qur'annya Faqaddamuni wa'ana gulamun Maka Nabi menjadikan aku imam padahal aku masih seorang anak gulam belum sampai balik ini dalilnya ya hadis riwayat Imam Abu Dawud Al-Bukhari Imam An-Nasa'i pun meriwayatkan hadis hadis ini Kemudian Al-Qadi Abi Suja' Rahimahullahu Ta'ala melanjutkan dan tidak sah laki-laki bermakmum kepada perempuan itu tidak sah tidak boleh haram hal ini kata Syekh Majid Al-Hamawi berdasarkan hadis yang Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah Al-Bayhaqi dengan walaupun sanatnya lemah dikatakan Tidak boleh seorang wanita memimpin salat laki-laki dalil yang lain firman Allah Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan begitu pun dalil yang lain Rasulullah SAW memerintahkan sab wanita di bagian belakang sab wanita di bagian belakang dan sebagian ulama berdalil dengan hadis tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita itu dilarang tidak boleh dan sebagian ulama yang lain berdalil dengan hadis bahwa wanita itu aurat lalu bagaimana seorang laki-laki bermakmum kepada wanita sedangkan wanita aurat hukum masalahnya kita menundukan pandangan tetapi kalau kita jadikan imam imamnya adalah perempuan kita konsentrasi melihat imamnya kan karena kita perlu tahu gerakannya kita perlu memperhatikan gerakannya makanya ini bertentangan dengan apa namanya tujuan syariat dimana kita diperintahkan menundukkan pandangan dan lain sebagainya lalu lalu dikatakan wala kari'in bi'ummi tidak juga tidak boleh juga seorang yang kari' yang kari' itu secara bahasa bisa membaca Al-Quran tidak boleh bermakmum dengan ummi dengan yang tidak bisa membaca Al-Quran maksudnya disini kata Syekh Majid tidak boleh orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya bermakmum kepada orang yang rusak bacaan Al-Fatihahnya karena Al-Fatihah itu adalah Ruknun Min Arkanis Salah Fatihah adalah rukun diantara rukun-rukun sholat oleh karanya kalau rusak di Al-Fatihah maka ini menyebabkan sholat seseorang menjadi rusak karena Fatihah adalah rukun kemudian ma'asirul muslimin Rahimakumullah begitu pun dalam hadis dikatakan bahwa baginda Rasulullah bersabda yang paling berhak menjadi imam untuk satu kaum adalah yang paling akra ini pernah kita bahas di kitab Bulugul Maram para ulama berbeda pendapat apa itu akra kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i yang dimaksud dengan akra adalah yang paling fakih yang paling fakih dalil mereka adalah Abu Bakar dijadikan imam pada masa Rasulullah padahal Abu Bakar bukan yang paling banyak hapalannya atau paling pasih bacaannya ada sahabat seperti Ubay bin Ka'ab misalnya Ibnu Mas'ud Abu Musa Al-Ash'ari orang-orang yang dikenal bacaannya bagus tapi yang diprioritaskan oleh Nabi adalah orang yang bukan hanya Qari' tetapi Faqih Faqih Fiddin oleh karenanya yang dipilih adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala'an ini penting ya walaupun betul sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akra adalah yang paling bagus bacaan Al-Qurannya yang sebagian ulama artinya terjadi perdebatan di kalangan para para ulama walaupun orang yang Faqih hukum asalnya dia memiliki standar minimal bacaannya bagus artinya sesuai dengan Tajwid tetapi orang yang Qari' belum tentu dia paham ilmu fikih jadi kalau kita banding-banding artinya menguatkan pendapat Imam Syafi'i kalau orang yang Qari' belum tentu dia Faqih Faqih kalau dia Faqih tidak mungkin dia Faqih kecuali karena dia bisa membaca Al-Quran hafal Al-Quran dan lain sebagainya oleh karenanya lebih kuat pendapat siapa Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala kemudian Muallif Rahimahullahu melanjutkan Di bagian manapun dari masjid masjid kan luas masjid itu luas di bagian manapun dari masjid yang luas itu seseorang melaksanakan salat dengan bermakmum kepada Imam dengan bermakmum kepada Imam dan yang bermakmum ini tahu sholatnya Imam makasah kalau kita bicara makmum dengan Imam dalam kitab kifaitul akhir dibagi menjadi tiga kadang Imam makmum di luar masjid contohnya sholat id misalnya kadang Imam makmum di dalam masjid ini yang sedang diceritakan imam dan makmum di dalam masjid ini kasus yang kedua dan kadang kasus yang ketiga imam di dalam makmum di luar entah karena penuh atau pintu terkunci atau sebab yang lain kalau kasus yang sedang kita baca adalah imam dan makmum di dalam masjid dan yang bermakmum itu tahu sholatnya sholatnya imam tahu di sini bisa dengan melihat dari jauh atau bisa dengan mendengar suaranya atau bisa dengan mendengar suara mubalik apa itu mubalik kalau kita sholat di masjid di haram kan ada mubaliknya Allahu akbar Allahu akbar yang begitu ya itu mubaliknya penyampainya ya jadi kita yang namanya tahu imam bisa tahu dalam pengertian melihat atau tahu dalam pengertian mendengar atau tahu dalam pengertian melihat sob yang terakhir itu tahu juga artinya ya kalau ada pertanyaan ada orang sholat di masjid tapi dia tidak masuk sob dia tidak masuk sob taruhlah masjidnya besar cuma ada empat sob dia sholat padahal dia laki-laki di bagian belakang tetapi dia bisa melihat sob yang terakhir dia pun kemungkinan bisa melihat imam dan dia di satu tempat misalnya apakah sah sholatnya apakah sah sholatnya kata beliau sah dikatakan disini syikh majid al-hamawi berkata tetapi dia tidak mendapatkan pahala jamaah kalau dia tidak mau masuk ke dalam sah artinya sholatnya dianggap sah ketika dia mengikuti imam tapi dia dianggap kata beliau tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah dan tidak dan tidak masalah 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 kalau ada penghalang dinding atau kaca dan lain lain sebagainya selama sekali lagi bahwa sang makmum bisa mengetahui gerakan imam baik dengan melihat secara langsung ataupun melihat di satu tidak lain sebagainya dan yang kedua syaratnya kalau sejajar walakin tukroh tetapi dimakruhkan bahkan disini beliau mengatakan bisa menghilangkan pahala berjamaah artinya harus sedikit mundur dibandingkan posisi posisi imam kalau kita lihat bibinya Ibnu Abbas maka Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. maka beliau memindahkannya ke sebelah kanan ini zahirnya sejajar walaupun kata para ulama untuk kehati-hatian lebih baik dimundurkan sedikit agar jangan sampai makmum lebih maju dibandingkan imam karena hukum asranya yang di depan yang diikuti tidak bisa kita mengikuti yang di belakang tidak kelihatan mengikuti yang di depan bukan yang di belakang lalu dikatakan wain salla kharijal masjid kata qadi abis suja' kalau seseorang salat di luar masjid yang dekat yang dekat artinya tidak jauh jaraknya tidak sampai beratus meter misalnya jaraknya dan makmum yang salat di luar itu tahu salatnya imam tahunya bisa dengan melihat bisa dengan mendengar atau kalau zaman sekarang sudah modern itu ya masjidnya lantai 2 lantai 3 imamnya di lantai 1 misalnya di lantai 2 diberikan apa TV TV apa layar sehingga makmum bisa melihat mereka di satu tempat hanya saja satu rombongan di bawah kelompok yang lain di atas ya lo dikatakan disini jaza maka diperbolehkan diperbolehkan dan dikatakan dekat jaraknya antara imam dengan makmum kurang lebih 300 zira 300 zira atau kalau kita meterkan menjadi 144 meter 144 meh insyaallah kita lanjutkan dengan bahasan shalat musafir di kesempatan yang akan datang jangan kemana-mana kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini mau proses pemotongan tulang sapi tulang usaha atau industri pemotongan hewan mudah digunakan mudah juga untuk dibersihkan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses dari limbah menjadi untung berlimpah ambil peluang usaha yang belum banyak ada di Indonesia ini pengolahan limbah plastik daur ulang dengan mesin Maxindo andalan di setiap sektor usaha Indonesia mesin penghancur limbah plastik tipe PLT30D agrowindo memproses aneka macam limbah plastik seperti gelas plastik botol plastik kemasan plastik bekas oli dan lainnya menjadi sepihan biji plastik yang akan digunakan sebagai aneka keperluan di sektor industri desain mesin termutahir dari material plat main steel sangat kokoh menggunakan bahan bakar diesel dengan motor listrik berkekuatan 8 hp kapasitas produksi 30 kg per jam secara kontinu bisa pencacat dengan tingkat presisi tinggi yang mampu memotong hingga ukuran 10 mm dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk melancarkan produksi hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik multi guna untuk diterapkan dari berbagai jenis sektor industri dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses untuk kebutuhan mengolah adonan atau produksi adonan yang menggunakan telur pada berbagai kebutuhan industri makanan seperti bakery, pastry, cake, project food, atau catering gunakan mesin egg mixer tipe jadi 15 dari Maxindo kegunaan untuk mengaduk telur dalam jumlah besar sehingga produksi lebih praktis dan efisien dengan material berkualitas yang food grade aman dan awet menggunakan teknologi motor listrik yang berkualitas berkecepatan 465 RPM dengan 2 unit pengaduk sehingga membuat adonan telur menjadi lebih homogen dan alus bawel berkapasitas 15 liter dengan efisiensi produksi 20-25 kg per jam konsumsi listrik lebih hemat dan cocok untuk penggunaan skala industri rumahan mudah dioperasikan mudah juga untuk dibersihkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd saudaraku sekalian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT di pertemuan yang pertama tadi sudah kita bahas lanjutan dari pembahasan solat berjamaah beliau merinci terkait dengan hukum imam dan makmum satu orang laki-laki lalu kalau makmumnya dua orang kalau satu orang tentunya di sebelah kanan kalau dua orang di belakang imam lalu bagaimana kalau seandainya ada perempuan perempuan di sob yang paling belakang misalnya lalu bagaimana kalau ada anak-anak misalnya anak-anak masih di di sob di belakang sob dewasa baru setelahnya sob perempuan itu dalam Islam ada aturan-aturannya begitu pun sudah kita bahas di pertemuan yang lalu kalau semua makmumnya perempuan dan imamnya adalah perempuan maka mereka berdiri sejajar ini yang dijelaskan oleh para para ulama di kesempatan yang kedua ini ma'asirul muslimin sebagaimana biasa kita mencoba mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk ikut berpartisipasi mengirimkan pertanyaan baik menggunakan telepon di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kain kami tampil pertanyaan yang pertama sepertinya ada penelepon ya halo assalamualaikum ya assalamualaikum ustaz alaikumussalam warahmatullah dengan bapak siapa di mana dengan bapak saiful dari jambi baik silahkan pak saiful ini kebetulan saya pulang dari masjid tadi ada pertanyaan di masjid ketika kita masbuk baru berjemaah kita mendapati imam sedang duduk di antara dua sujud atau duduk akhir apakah kita takbirnya takbir takbirnya dua kali atau satu kali baik baik pak saiful barakallah dari jambi Allah alam bisawab dalam kasus ini tentunya takbirnya adalah yang wajib satu kali yang sunnah satu kali jadi kalau digabung tanpa melihat wajib atau sunnah menjadi dua takbir yang wajib adalah takbiratul ihram ya itu takbir yang wajib itu sudah kita bahas ya di hadis musih rojul al musih assalah seorang laki-laki yang salatnya kurang bagus maka nabi mengajarkan kalau kamu hendak salat maka takbirlah oleh karanya para ulama menjadikan takbiratul ihram adalah min arkanis salah jadi kalau imam sudah tashahud akhir ya kita diperintahkan oleh syariat untuk takbiratul ihram Allahu Akbar baru setelahnya kita takbir lagi ya untuk mengikuti imam artinya kalau imam duduk diantara dua sujud kita takbir lagi itu dalam islam biasa di di istilahkan takbir intikal takbir intikal takbir pergantian posisi yang tadinya dari berdiri langsung sujud ini butuh takbir karena dia terjadi perubahan gerak maka kita katakan Allahu Akbar jadi dua yang wajibnya satu yaitu takbiratul ihram sebagai tanda seseorang memulai salat yang takbir yang kedua itu sunnah kalau mau dikerjakan silahkan kalau pun tidak menurut pendapat yang paling kuat tidak masalah Allah Alhamdulillah salat ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa di mana ibu dari umur Rafif dari Jakarta baik silahkan umur mau menanyakan gini ustad saya apa memperhatikan saya memperhatikan imam misalnya di live sunnah atau live mekah gitu ustad ya kalau sesudah salam itu kan beberapa saat sekian detik mungkin sekian menit itu membalik balik badan untuk zikir atau apa gitu ustad ya itu pada saat kapan ya ustad ya baik itu membalikkan badan dan apakah sama perlakuannya dengan kalau kita wanita semua kan sejajar imamnya sama makmumnya apakah imam itu maju sedikit imam perempuan ya ustad ya maju sedikit terus membalikkan badan juga seperti itu atau tidak perlu melakukan seperti itu gitu ustad baik ibu itu saja ibu ya ya begitu aja ustad dan syukur jazakallah khairan barakallahu ksikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh itu kalau kita baca dalam kitab bulugul maram yang sudah pernah kita bahas di dalam kitab us-salah disebutkan sebuah hadis dari umul mu'minin Aisyah radiyallahu ta'ala anha ya diceritakan oleh umul mu'minin bahwa Rasulullah apabila sudah mengucapkan salam beliau tidak berlama-lama menghadap kiblat tetapi beliau hanya membaca istighfar tiga kali lalu allahumma antas salam wamingkas salam tabarakta yazal jalali wal ikram langsung beliau menghadap jamaah jadi umul mu'minin memperkirakan Aisyah ibunda kita Aisyah memperkirakan lamanya nabi menghadap kiblat setelah salam yaitu kurun waktu yang dibutuhkan untuk membaca istighfar tiga kali lalu membaca satu kali allahumma antas salam maka setelah itu nabi langsung menghadap ke arah makmum hikmahnya kata para ulama adalah untuk menegaskan kepada makmum bahwasannya sholat sudah selesai bahwasannya sholat sudah selesai artinya kalau pun datang makmum yang baru jangan sampai mereka menyangka masih sholat karena memang dalam islam itu kan sebenarnya idealnya zikir itu kan masing-masing coba ibu bayangkan kalau seandainya zikir masing-masing tentunya masjid akan akan sunyi barangkali ada jamaah yang baru masuk berkata ini masih sholat atau tidak maka nabi muhammad mensyariatkan agar sang imam kata isah cukup membaca istighfar tiga kali setelah itu langsung menghadap ke arah ke arah apa namanya ke arah makmum apakah ini berlaku khusus laki-laki atau perempuan juga hukum asalnya apa yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk perempuan selama tidak ada dalil yang menghususkannya apa-apa yang berlaku atas laki-laki hukum asalnya berlaku juga atas perempuan selama tidak ada dalil yang menghususkannya dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu perbedaan perempuan dan laki-laki dalam sholat diantaranya adalah masalah apa itu ruku dan sujud kalau laki-laki membentangkan tangan menjauhkan apa namanya ini siku dari rusuk dijauhkan siku dari rusuk kalau perempuan malah didekatkan lalu begitu pun permasalahan ketika sujud kalau laki-laki cenderung menjauhkan perut dari betis kalau perempuan cenderung mengerutkan lebih merapatkannya begitu pun kaitan dengan kalau masalah jahar dan sir kalau laki-laki mau jamaahnya laki-laki dan perempuan jahar tapi kalau perempuan kalau ada laki-laki tidak boleh jahar begitu pun masalah apa namanya mengingatkan kesalahan imam itu kalau laki-laki dengan tasbih perempuan dengan tasfiq apa tasfiq tepuk tangan lalu kalau laki-laki itu auratnya antara antara pusar dengan lutut sedangkan perempuan auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan ini perbedaan perbedaan artinya selebihnya hukum asalnya adalah sama selebihnya hukum asalnya adalah sama Allah alam biswab pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bapak Agus di Sukabumi apa doa maumatang kurban yang sesuai dengan sunnah kalau kita baca kitab-kitab para ulama mereka membawakan banyak riwayat bahwa Nabi membaca Bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammadin Bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin Ya Allah terimalah terimalah Bismillah dengan menyebut nama Allah Allahu Akbar terimalah dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad Sallallahu Atau boleh juga kita katakan Bismillah ya Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni wa min ahli Ya Allah terimalah dariku dan dari keluarga ku itu yang yang diajarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu walaupun dalam mazhab Imam Shafi'i ditambahkan juga bersolawat ya ditambahkan juga bersolawat kalau kita baca di dalam bab menyembelih itu ada tambahan Bismillah Allahu Akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma taqabbal taqabbal minni Ya Allah terimalah dariku dan dari keluarga ku dan menurut ini masalah yang luas para ulama yang menambahkan salawat kepada Nabi itu mereka berdalil dengan firman Allah wa rafa'na laka dhikrak senggutlah kami angkat namamu sehingga tidaklah disebut nama Allah kecuali setelahnya disebut nama Nabi Muhammad termasuk misalnya dalam doa dalam doa dalam tashahud tidaklah disebut nama Allah kecuali setelahnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam tapi kalau teks hadisnya itu cuma Bismillah ya Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni wa ahli bayti ya Allah Bismillah dengan menyebut nama Allah Allahu Akbar ya Allah terimalah dariku dan dari keluarga itu yang kita walaupun ada beberapa doa lain itu ada doa-doa yang lain yang diriwayatkan terkait dengan doa menyembelih Allah alam pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam dari hamba Allah Kalimantan Timur saya kalau mau salat sebelum takbir saya membaca apa itu memang ada contohnya Allah alam biswab apa yang kita baca dalam kitab-kitab para ulama kitab hadis seperti kitab bulugul marom ya kitab kitab-kitab hadis ya Alhamdulillah kita banyak mempelajari kitab hadis walaupun enggak banyak sekali tapi kita pernah kuliah ya kita kuliah berapa panjang kita melewati masa kuliah S1 saja saya kuliah berapa semester 6 8 berapa itu 14 semester dan sekarang kita mengikuti program lanjutan sudah semester 4 berapa jadinya 14 jadi 18 semester cukup panjang hampir 10 tahun tapi kita belum pernah mendengar sebelum salat kita berkata Allahumma antamaksudi dan sampai akhir yang tadi disebutkan bahkan kalau kita baca dalam hadisnya yang diperintahkan oleh Nabi adalah kita hadapkan kita sempurnakan wudhu setelah itu kita hadapkan diri kita kepada kekiblat setelah itu kita mengucapkan takbir setelah kita takbir disunahkan membaca iftita setelah iftita membaca al-fatihah lalu disunahkan membaca surat yang mudah yang kita hafal lalu ruku lalu i'tida lalu ruku lalu sujud dan seterusnya dan kita tidak tidak mengetahui adanya dalil membaca tadi yang disebutkan begitu pun sebagian kaum muslimin kita lihat membaca kul a'udhu bi-rabbil falak kul a'udhu bi-rabbin nas sebelum apa sebelum salat tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad s.a.w amal yang sedikit tapi sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik daripada amal yang banyak tetapi menyelisihi sunnah Rasulullah Muhammad s.a.w s.a.w al-an-biswab pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum wa'alaikum s.a.w r.a tentang waktu yang diharamkan untuk salat suatu saat saya kesiangan bangun ketika akan salat subuh sudah terbit pajar apakah saya salat atau menunggu waktu syuruk dari hamba Allah di Kalimantan Barat Allah al-an-biswab yang harus Bapak kerjakan adalah langsung salat berdasarkan hadis Nabi barang siapa yang tertidur sehingga belum mengerjakan salat maka salat ketika dia ingat atau ketika dia bangun dan larangan salat setelah asar setelah subuh itu khusus untuk salat sunnah yang mutlak ada pun salat wajib atau mengkodok yang wajib itu tidak ada masalah begitu pun salat-salat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid salat sunnah wudhu salat sunnah jenazah itu tidak masalah dan itu pendapat jumhurul ulama sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu Allah al-biswab ada penelpon yang masuk kita coba angkat salamualaikum salamualaikum alaikum salam warahmatullah dengan ibu siapa dimana dengan ibu Yusneda di Cimanggis 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 oh Masya Allah Jawa Barat itu ibu bukan Maggis Depok ah Cimanggis Depok ya silahkan ibu ini saya mau tanya mengenai sujud kelupa ini itu sujud apa ya sahwi sujud sahwi sujud sahwi cara mengerjakannya seperti apa Pak Ustaz baik itu saja ibu pakai salam gitu baik itu juga sujud sujud apa kalau kita baca Al-Quran sujud tilawah sujud tilawah kalau kita baca Al-Quran itu kita sujud nah habis itu sekali apa dua kali gitu baik ibu itu saja ibu sekali apa dua kali atau pakai salam atau enggak baik oh iya sepertan Pak Ustaz afwan ibu jazakumullah wa'iyak Allah alhamdulillah masalah sujud sujud sahwi sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasannya sujud sahwi itu kaitannya dengan meninggalkan yang wajib ya meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang rukun ya atau lupa lupa rokaat ya lupa rokaat atau menambahkan rokaat ya itu beberapa kondisi jadi meninggalkan yang wajib meninggalkan meninggalkan yang wajib dari yang yang harus dikerjakan dalam sholat atau ragu berapa rokaat atau mengurangi jumlah rokaat atau menambah jumlah rokaat itu empat hal yang kaitannya dengan sujud sahwi apa yang harus kita lakukan tentunya kasusnya beda-beda kalau seandainya ibu ragu ini saya sudah tiga rokaat atau dua maka ibu ambil yang lebih kecil yaitu dua maka ibu nambah satu rokaat lanjutkan saja sholat seperti biasa lalu ibu kan tashahud akhir membaca tahiyat baik tahiyatnya Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakat atau tahiyatnya Ibnu Mas'ud at-tahiyat at-tahiyatul lillahi wassalawatu at-tayyibat silahkan dibaca dua-duanya sahih setelah ibu tahiyat kan harusnya ibu salam tetapi karena ibu sempat ragu tentang jumlah rokaat dan ibu telah mengambil yang lebih kecil sujud ibu disunahkan kalau di mazhab imam syafi'i disunahkan ibu sujud dua kali setelah tashahud akhir sujud dulu dua kali satu sujud subhanahu rabbi al-a'la wabihamdi subhanahu rabbi al-a'la subhanahu rabbi al-a'la bangkit Allahu Akbar sujud lagi satu kali lagi subhanahu rabbi al-a'la membaca subhanahu rabbi al-a'la doa sujud lalu ibu bangkit lalu salam ya kanan kiri assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi begitu pun kasusnya kalau kita misalnya meninggalkan yang kalau di para ulama beda pendapat ada yang mengatakan sunnah ada yang mengatakan wajib yaitu kaitannya dengan tashahud awal ibu misalnya lupa tashahud awal aduh gimana ada dua kalau ibu masih bongkuk belum tegak gak ada masalah balik lagi ke bawah tapi kalau ibu sudah terlanjur berdiri tegak lanjutkan saja terus gimana saya kan belum tashahud awal ibu lanjutkan kalau sudah sampai tashahud akhir ibu baca tashahud akhir sampai beres ketika ibu akan salam ibu sujud dua kali seperti yang saya contohkan barusan itu kasus yang kedua kasus yang ketiga ibu lagi salat zuhur ibu salam di rokaat yang kedua ibu salam di rokaat kedua lalu dikatakan bu kok solat zuhur cuma dua rokaat benar iya kami lihat ibu cuma dua rokaat maka ibu tambahkan lagi takbir lagi Allahu Akbar kayak mulai solat baru tapi cuma dua rokaat menyempurnakan yang sebelumnya lalu ibu tashahud sebelum ibu salam ibu sujud lagi dua kali lalu ibu ibu salam begitu ada pun sujud tilawah menurut jumhurul ulama dia tetap sama kayak solat harus berwudu harus berwudu hanya saja sujudnya satu satu kali dan tidak memakai salam kalau kita di luar solat kalau di luar solat ya pasti ada salamnya nanti tapi bukan salam karena sujud tilawah tetapi salam untuk mengakhiri solat Allah alam biso pertanyaan yang keempat Assalamualaikum Waalaikumsalam bagaimana hukumnya bila kita solat berjamaah tapi kita berada di sob terakhir sendirian karena tidak ada makmum yang lain yang mengikutinya itu ada dua ada dua kalau kondisinya memang tidak ada makmum yang lain kecuali kita maka tidak perlu kita menarik dari depan kalau memang bisa menimbulkan fitnah tidak perlu kita menarik yang ada di depan kita untuk menemani kita kalau bisa menimbulkan fitnah tapi kalau tidak bisa tidak 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 ada potensi menimbulkan fitnah kita tarik satu untuk menemani kita tidak masalah tetapi kalaupun tidak mungkin tidak masalah yang tidak boleh itu kata Nabi masih ada tempat di sob masih ada yang kosong tetapi dia membuat sob yang baru ini yang kata Nabi tidak tidak sah salatnya kata Nabi ya walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apakah tidak sahnya tidak diterima atau tidak sempurna itu hilap di kalangan para ulama tetapi tidak semestinya tidak sepantasnya seseorang yang mendapatkan sab yang masih kosong dia membuat sab yang baru kalau tadi kata Sheikh Majid Al-Hamawi yang tadi kita baca salatnya dianggap sah tapi tidak dapat pahala jamaah yang tadi kita bacakan ya yang tidak mau masuk ke dalam sab ada Ummu Rafiq di Jakarta Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Ibu Ummu Rafiq lagi ini Ustaz mau menanyakan ini Ustaz suami saya kan sudah berniat untuk kurban dia sudah menyerahkan biaya kurbannya nah berapa hari kemarin ini beliau ada di kelingking kakinya itu ada kayak kulit hampir kelupas gitu ya Ustaz jadi agak terganggu misalnya biasa aja gak pakai sendal sih Alhamdulillah gak apa-apa tapi kalau lagi pakai sepatu atau pakai kos kaki itu kayak agak tidak nyaman di ujung kelingking kaki nah itu boleh dicabut atau dibiarkan saja sampai nanti hewan kurbannya disembleh gitu Ustaz nanti atau karena uzur boleh dicabut atau gimana ya Ustaz Allah Allah kalau memang uzur Ibu mengganggu apalagi sakit ya dilepas saja tidak membatalkan itu ya Ustaz tidak membatalkan tidak itu kan larangannya pun menurut jumhurul ulama itu hukumnya sunnah kecuali menurut mazhab zahiri itu wajib tapi menurut jumhurul ulama sunnah walaupun ditinggalkan tidak masalah artinya kan yang dilarang itu banyak bulu-bulu yang di wajah bulu-bulu yang di ketiak semua dilarang dipotong kalau ada satu bagian yang memang mengganggu aktivitas kita tidak nyaman tidak masalah dihilangkan saja tidak berdosa karena sesuatu yang makruh sesuatu yang larangannya tidak tegas maka hilanglah kemakruhannya seperti misalnya dalam sholat kita dilarang menutup wajah mayoritas para ulama mengatakan menutup hidung itu makruh tetapi nabi berkata kalian akan bersin tutuplah hidung kalian artinya dikecualikan kalau ada hajat menutup itu tidak masalah ya sesuatu yang makruh kalau ada hajat keperluan yang penting maka tidak masalah Allah Allah oh gitu Ustaz Ustaz boleh nanya satu lagi gak Ustaz baik Ibu silahkan oh gini Ustaz saya mau beberapa hari yang lalu niat sholat witir Ustaz baik Ibu tadinya niat niatnya satu rukahan Ustaz baik nah ke darah Allah saya lupa jadi pas harusnya salam dari itu saya naik lagi nah nah apakah nanti pada rukahan kedua itu nanti saya setelah sebelum salam saya sunjud tahwi dulu atau saya berubah niat saya untuk jadi tiga rukaat pada saat saya naik itu rukaat kedua yang lebih abdol sesuai syariatnya yang mana ya Ustaz baik Allah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Allah 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 masalahnya niat itu bukan di tengah tetapi di awal niat itu di awal oleh karena pernah satu ketika Nabi sholat asar atau zuhur lima rukaat ya beliau sholat lima rukaat apa yang dilakukan bukan mengubah niat tetapi kalau memang sudah terlanjur lima rukaat tinggal sujud sahwi saja artinya ibu niat sholat witir satu rukaat ibu ibu malah malah berdiri di rukaat kedua masuk rukaat kedua apakah ibu tambah satu rukaat lagi biar witir Allah menurut saya tidak cukup ibu sujud sahwi saja cukup ibu sujud sahwi saja jadi tidak perlu ibu tambah satu rukaat lagi misalnya karena satu rukaat yang pertama itu dianggap sebagai sesuatu yang terjadi tanpa disengaja karena lupa ya karena lupa misalnya ibu pas ibu sujud kok ini di rukaat kedua kan pada saya niat satu rukaat ya sudah ibu tasyahud akhir saja lalu ibu sujud sahwi dua kali baru ibu salam Allah alam bis pertanyaan yang kelima Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah apa bisa kita jadi makmum di rumah sedangkan imam di layar TV tidak bisa ya tidak tidak bisa ya ini sama kayak pertanyaan apa hukumnya kita menyalakan radio kemudian di dalam bacaan muratal radio itu ada sujud tilawah apakah kalau kita mendengar sujud tilawah dari rekaman radio kita sujud tilawah juga maka para ulama menjawabnya dengan sedikit memberikan humor ya kata mereka ya kalau radionya sujud kamu juga ikut sujud artinya ya Allah alam bisa hukum masanya tidak ya imamnya di mekkah kita misalnya di jakarta waktunya saja beda mereka sedang zuhur kita sudah asar sudah jam 4 kan oleh karanya hukum masanya tidak bisa kecuali kalau melihat di TV di satu tempat misalnya di bagian atas atau di basement terlihat TV ya tidak masalah karena dianggap satu tempat dan TV itu hanyalah wasilah untuk mengetahui gerakan imam Allah Pertanyaan yang ke-6 kalau ada orang yang ramadhan yang sudah lewat dia batal hampir satu bulan karena sakit nah terus dia sudah mulai ganti tapi Senin Kamis terus Kamis ini kan bertepatan kalau begitu bagaimana baiknya Allah kalau seandainya dia hari Kamis ini mau libur mengkodok dia puasa sunnah dulu tidak masalah karena keutamaannya besar puasa sunnah di bulan di tanggal sembilan itu dengannya diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang Allah Allah artinya setelah dia nanti puasa setelah hari tasrik dia lanjutkan lagi puasa kodoknya setelah hari tasrik dia lanjutkan lagi puasa kodoknya Allah alhamdulillah ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita yang benar semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanakullah humma bihamdika asyadu an la ilah ilah astagfirullah bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax